Pembesar Yayasan Angel Heart of Hope atau Hati Harapan menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 500 paket sembako serta uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan dalam kegiatan peluncuran kantor Angel Team Heart of Hope di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung Sabtu Siang. Kehadiran Angel Team Heart of Hope di wilayah Majalaya ini diharapkan dapat dirasakan masyarakat sekitar dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam rangkaian acara peluncuran kantor baru yang berlokasi di Jalan Baru Majalaya Kabupaten Bandung, Yayasan Angel Heart of Hope Hati Harapan melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan 500 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan Sabtu Siang 10 September 2020. Kegiatan peluncuran kantor dan bakti sosial ini dihadiri salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung yang memberikan motivasi kepada anggota Angel Team Heart of Hope serta masyarakat perwakilan tiga kecamatan yakni Paseh, Majalaya, dan Solokan Jeruk. Ketua Yayasan Angel Team Heart of Hope Agung Muhammad mengatakan, Angel Team Heart of Hope merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang perdagangan cryptocurrency atau mata uang digital. Pihaknya berjalan independen tanpa adanya ikut campur pemerintah, malahan yayasan ini berniat membantu pemerintah dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Oh, Alhamdulillah untuk acara kegiatan pra-launching hari ini kita membagikan 500 paket sembako dan sebagian uang tunai untuk kepada masyarakat yang tidak mampu dan satu yayasan. Alhamdulillah. Oh, ini kita untuk masalah masyarakat, kita masyarakat dari tiga kecamatan, menyangkut kecamatan Majalaya, kecamatan Paseh, sama kecamatan Solokan Jeruk, seperti itu pak. Jadi, yayasan Angel Team itu kita mendapatkan bantuan acara amalnya bergerak dalam bidang cryptocurrency, yaitu perdagangan mata uang digital yang sangat menguntungkan, seperti itu pak. Pada Legend Hati Harapan yang telah berbagi rezeki dengan anak-anak yatim kami. Harapan kami ke depannya, semoga Legend Hati Harapan ini bisa lebih banyak manfaat, bisa bersinergi dengan kami untuk membantu para pengangguran, terusan juga para yatim, do'afa, serta orang-orang yang tidak mampu. Setelah membuka kantor di Majalaya, yayasan Angel Team Heart of Hope berharap dapat lebih dikenal masyarakat dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Terima kasih telah menonton!